Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman teman di channel Bakti Mandiri Farm salam sehat, salam ngaret, salam sukses oke kali ini saya berada di salah satu lahan rumput pacong yang ada di Bakti Mandiri Farm saya akan mereview rumput pacong yang ditanam di tanah yang kurang produktif teman 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 bisa lihat sendiri ini tanahnya kurang produktif ya teman teman karena posisi tanahnya itu miring tapi nanti kita akan lihat sama sama bagaimana sih pertumbuhan rumput pacong ketika ditanam di lahan yang kurang produktif baik teman teman sebelum kita lanjut mungkin bagi teman teman yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe dulu agar channel ini berkembang dan bisa lebih memberikan manfaat lagi baik langsung kita lihat teman teman ya bagaimana pertumbuhan rumput pacong yang ditanam di tanah yang miring ini posisinya ini posisinya posisi lahannya itu bersebelahan di sawah teman teman ya baik teman teman bisa lihat sendiri bagaimana suburnya rumput ini ditanam di tanam di lahan yang posisinya tanahnya miring kita lihat batangnya teman teman kalau kita lihat batangnya ini batangnya cukup besar batangnya cukup besar dan kalau dilihat dari pertumbuhannya juga bagus ini belum pernah panen ya teman teman ini perdana jadi penanaman pertama di lahan yang awalnya memang banyak sekali pohon pohon besar teman teman dan disini masih ada salah satu pohon yang tumbang dan masih banyak sisa potongan kayu yang ada di lahan ini teman teman disini juga ada beberapa jenis lain teman teman salah satunya sansibar ini sansibar ya teman teman ada beberapa itu juga sansibar nah mungkin kalau teman teman lihat video saya tentang cara penanaman bibit rumput pacong kemarin itu ini hasilnya teman teman jadi ini hasil cara tanam satu tempat dengan empat batang bibit teman teman hasilnya seperti ini nah itu sangat banyak sekali tunasnya nah ini nanti sekali panen ini nanti akan langsung menjadi rumpun yang besar teman teman ya nah ini ini satu satu tempat itu saya kasih empat batang bibit teman teman disini juga ada daun singkong ya teman teman sebagai varian sebagai varian makan juga tapi sebelah sana itu masih kosong ya itu rencananya juga nanti akan ditanami rumput pacong teman akan saya tanami rumput pacong itu masih banyak sekali sisa-sisa batang kayu jadi ini sangat tanahnya sangat-sangat miring ya teman teman tapi untuk pertumbuhan rumput pacong sendiri tidak mengecewakan dan juga perlu teman teman ketahui saya disini tidak memupuk sama sekali teman teman jadi ini rumput tumbuh tanpa pupuk teman teman tanpa pupuk pengolahan tanahnya juga kurang maksimal posisi tanah juga miring tapi untuk pertumbuhannya sangat-sangat josh teman teman ini belum pernah panen ini diumur sekitar dua bulan ya teman teman diumur sekitar dua bulan itu juga banyak jenis rumput liar ini juga alasan kenapa banyak puternak menanam rumput jenis ini teman teman karena memang produktivitasnya yang cepat produktivitasnya yang baik penanamannya yang mudah proteinnya juga tinggi peternak juga suka ternak-ternak kambing sapi itu pun suka jadi banyak sekali peternak-peternak yang memilih rumput jenis pacong untuk menjadi pilihan pakan ternak baik teman teman mungkin itu dulu video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati